Kita akan mempelajari sifat-sifat notasi sigma. Sifat yang pertama adalah kita dapat menyatakan sigma i sama dengan 1 sampai n dari ui. I itu sama dengan sigma dari j sama dengan 1 sampai n dari ui. Sifat yang kedua adalah sigma dari i sama dengan 1 sampai n dari a itu sama dengan n kali a. Di mana a merupakan suatu konstanta. Sebagai contoh, sigma dari i sama dengan 1 sampai 5 dari 2. Berarti kita jumlahkan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 5 kali. Jadi diperoleh sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Selanjutnya, sifat ketiga, sigma dari i sama dengan 1 sampai n dari a dikali ui. i itu sama dengan a dikali sigma i sama dengan 1 sampai n dari ui. Sebagai buktinya, perhatikan. i sama dengan 1 sampai n dari a kali ui adalah a dikali ui. 1 ditambah 1 ditambah a dikali u2 ditambah a dikali u3 sampai seterusnya sampai a dikali ui. Dari sini, a-nya kita keluarkan a dikali u1 ditambah u2 ditambah u3 ditambah sampai seterusnya sampai un. Sama dengan a dikali sigma i sama dengan 1 sampai n dari ui. Sama dengan a dikali u2 ditambah 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 u2 ditamb